Intro Mantan Presiden AS Donald Trump pada selasa 4 April menyangkal 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis yang dituduhkan kepada dirinya. Jax Manhattan menyampaikan 34 tuduhan pemalsuan kepada Trump. Tuduhan tersebut terkait dengan dugaan perannya dalam pembayaran uang tutup mulut kepada individu termasuk bintang porno dalam upaya melindungi skandal kampanye pemilihan Presiden 2012. Jaksa New York mengatakan Trump mengatur skema dengan beberapa pihak dari Agustus 2015 hingga Desember 2017 untuk mempengaruhi pemilihan dengan membeli informasi negatif tentang lawannya. Pada hari Kamis, Jax Manhattan juga menyampaikan tuduhan perselingkuhan Trump dengan aktris film dewasa Stormy Daniels. Jaksa Distrik Manhattan Alvin Brake yang memimpin penyelidikan mengatakan catatan bisnis berulang kali dipalsukan untuk menyamarkan pembayaran terkait sebagai layanan hukum yang dilakukan oleh mantan pengacaranya. Trump yang menjabat dari 2017 hingga 2021 menyerah kepada pihak berwenang setelah terbang ke New York pada Senin dari rumahnya di Florida dan bermalam di kediamannya di Trump Tower. Pria berusia 76 tahun itu telah mengumumkan diri menjadi calon presiden pada tahun 2024. Ia menjadi calon terdepan dari Partai Republik.